Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share untuk menonton. Saya tak pernah kata Vincentan Korup Sanusi. Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Nur menafikan menggelar Vincentan dan syarikat Tycoon itu sebagai korup. Katanya rakyat Malaysia bersedia mengetahui bahwa dia sebenarnya sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukannya golongan korporat ataupun kaya. Jelasnya kenyataannya tidak menyebelahi tycoon-tycoon besar bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Polisi yang dinyatakan oleh defendant tersebut adalah polisi mesra rakyat yang sentiasa dilawang-laungkan oleh defendant dalam kempennya dan juga merupakan polisi kerajaan negeri Kedah bahwa pimpinan defendant. Ia tidak sama sekali bermaksud memfitnah P1 pelantik pertama atau tan selaku ahli korporat besar katanya dalam pernyataan pembelaan dalam kesaman antara mereka berdua. Ketika dibunyi Malaysia kini, Peguam Sanusi Muhammad Faizi Chee Abu mengesahkan bahwa pembelaan itu difairkan dua hari lalu pada September 29. Tan pengasas bersama-sama Kumpulan Berjaya serta Berjaya Land Berhad mengaman Sanusi pada 8 Ogos lalu sesulan ucapannya semasa kempen pilihan rakyat negeri di Jitra 6 hari sebelum itu. Terdahulutan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepadanya yang menuntut permohonan maaf daripada Sanusi serta ganti rugi RM200 juta ringgit. Dia susulan dakwaan Sanusi bahawa rakan sejawatannya dari selangor Amuridin Sari terlibat dalam skandal dengan tan dalam projek pemberisihan Sungai Kleng. Saya tak pernah kata Vincentan korup Sanusi. Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Nur menafikan menggelar Vincentan dan syarikat taikun itu sebagai korup. Katanya rakyat Malaysia bersedia mengetahui.